Kita menyadari bahwa ini stimulus yang kita gelontorkan itu memang mengenal. Termasuk yang tadi adanya kita membuka demand-nya. Jadi selain kita mensupport dari sisi supply-nya, termasuk UMKM, dari sisi mereka subsidi bunganya, mereka bisa berusaha kembali, cash flow-nya tidak terganggu. Kita juga mendorong dari sisi demand, supaya masyarakat belanja tadi. Ini menunjukkan stimulus ini sudah mencapai targetnya. Dalam arti pertumbuhan ekonomi kita menuju ke 0%. Apa yang terjadi adalah sudah mulai muncul gairah masyarakat itu untuk belanja. Ini memang menarik. Bahkan Bu Menteri ketol sekali mendorong masyarakat kita untuk belanja. Karena memang ini yang akan menggerakkan perekonomian kita. Kalau kita tidak belanja, kita tidak melakukan aktivitas ekonomi, perekonomian kita sulit untuk bangkit di tengah pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.